Pogai busul Saya akan lakukan sebuah unboxing dan juga review masih dari figur SHF figure arts ya dan kali ini gua akan lakukan review untuk SHF figure Super Sentai kedua gua ya jadi kalau kalian ingat figur SHF figure Super Sentai pertama gua itu adalah si Don Momotaro dan untuk figur Super Sentai kedua yang akan gua unboxing dan review kali ini adalah SHF figure arts Kuagata OJAR ya dari serial Osama Sentai King OJAR ya jadi ya serinya sendiri ini sudah tamat ya dan sekarang udah ada Sentai yang baru ya tapi meskipun demikian menurut gua figurnya sendiri ini masih cukup hot ya dan ya soalnya nggak terlalu banyak figur Super Sentai yang beredar ya khususnya untuk SHF figure arts ini baru-baru aja kembali lagi dan ya ini adalah si Kuagata OJAR si Ranger beranya ya si Pangiran Gira Gira hasti dan ya ini penampakan box depannya seperti ini guys jadi ya ada gambarnya si Kuagata OJAR nya dan disini kita bisa lihat langsung ke isi dalamnya ini ada dapat figurnya seperti itu lalu tampak kanannya seperti ini dan juga sebelah sini seperti ini tulisannya Kuagata OJAR dan ya tampak belakang boxnya seperti ini SHF figure arts Kuagata OJAR dan juga beberapa pose dari si Kuagata OJAR nya ya dan ya untuk figurnya ini gua dapat cukup murah ya gua dapat di karusel itu seharga 150 ringgit Malaysia yang dimana kalau kita rupiahkan itu kurang lebih sekitar 500 ribu rupiah ya jadi ya cukup murah untuk figur SHF figure arts ya jadi nggak perlu berlama-lama langsung saja kita unboxing dan ya ini kondisinya masih baru ya guys masih MISB masih baru masih segel jadi kita buka segelnya dulu oke dan ya kita keluarkan dari dalam boxnya kita kesampingkan boxnya dan ya ini adalah isi dalam dari blisternya jadi bisa kalian lihat disini ya guys jadi disini kita akan mendapatkan satu buah figurnya si Kuagata OJAR nya lalu 123 pasang optional hand dan juga pedangnya ini ya untuk merupakan alat berubahnya ya untuk melakukan OGAI BUSO ya jadi ya kurang lebih seperti itu aja untuk isi aksesorisnya dan ya untuk boxnya disini kalian pasti udah cukup familiar juga untuk manualnya sekarang udah nggak pakai kertas manual lagi tapi dia masukin manualnya di bagian samping boxnya ya jadi ini seperti petunjuk cara untuk memegang pedangnya ya dan manual lainnya itu ada di sebelah dalam sana oke jadi cukup eh nggak buah-buah kertas lagi yang manualnya dan langsung saja kita bukit blisternya dan kita keluarkan untuk figurnya oke jadi inilah dia guys untuk figur SHF figure arts Kuagata OJAR ini kita lepas dulu plastik dari perutnya oke jadi inilah figurnya dan coba kita lihat lebih dekat ya guys ini coba gue oke zoom in oke so untuk penampakan detail dari kepalanya seperti ini ya guys jadi bisa kalian lihat ya ini helmnya bagus ya cukup detail dan di bagian dadanya ini kalau kalian lihat ini ada logo Shugadam ya kerajaannya si Gira ini Shugadam oke seperti itu dan ya warnanya merah seperti ini dan cukup glossy sih kalau menurut gue ini warna merahnya jadi kalau kena cahaya itu ada pantulan pantulannya seperti itu dia glossy merah oke lalu kemudian ini ada sabuknya di sini dan ini bisa untuk menyimpan pedangnya harusnya di sebelah sini ya guys dan ya ini ada capenya juga di sebelah bahunya yang sebelah sini ada capenya ya dan untuk penampakan belakangnya ini seperti ini aja polos aja ya guys dan ya seperti itu aja untuk penampakan detailnya dari si kuagata ojarnya ini very simple ya guys oke lalu kemudian berikutnya kita lihat senjatanya di sini ya guys jadi ini pedangnya oke coba kita kesampaikan dulu figurnya dan kita coba lihat detail dari pedangnya wah ini detailnya bagus ya guys cantik banget ini untuk detail pedangnya oke tampak belakangnya juga detail seperti ini oke dan ya ini apakah bisa dimainkan untuk pedangnya sepertinya enggak ya guys untuk bagian pedangnya enggak bisa dimainkan seperti di serialnya jadi kaku seperti ini tapi menurut gua cukup oke untuk detailnya sudah sangat cantik ya sangat detail kalau menurut gua oke jadi ya hanya itu saja untuk aksesorisnya jadi langsung saja kita coba cek untuk artikulasinya terlebih dahulu ya guys oke jadi untuk artikulasi kita coba cek dari artikulasi kepalanya oke untuk artikulasi kepalanya melihat ke atas sejauh ini menunduk ke bawah sejauh ini melihat ke kiri melihat ke kanan bisa berputar 360 derajat enggak ada masalah oke bisa menunduk kiri bisa menunduk kanan enggak ada masalah untuk bagian artikulasi di kepalanya lehernya juga bisa diputar-putar seperti ini enggak ada masalah oke lalu kemudian kita lanjut untuk artikulasi dada dan perutnya bisa mendongak ke belakang seperti ini oke lalu kemudian bisa membungkuk ke depan ini hanya sejauh ini enggak bisa membungkuk lebih jauh ini artikulasinya kayak agak terbatas di bagian dadanya ini kayaknya karena bagian armornya yang disini ya guys jadi kayak agak sedikit membatasi bagian artikulasinya oke lalu pinggangnya bisa diputar kiri kanan seperti ini lalu kemudian lanjut kepada artikulasi tangannya oke ini lengannya gua angkat dan shoulder padnya langsung copot oke coba kita pasangkan kembali oke gak ada masalah oke jadi ini kalau diangkat terlalu tinggi shoulder padnya akan copot seperti ini ya guys jadi nah agak susah pula ini untuk shoulder padnya dipasangin oke udah kembali jadi ya kalau diangkat jangan angkat terlalu tinggi karena kalau diangkat terlalu tinggi nanti shoulder padnya copot ya lalu gimana dengan yang sebelah sini yang sebelah sini aman oke jadi kalau dia ngangkat shoulder padnya ini si jubanya juga ikut ngangkat seperti ini ya guys lalu kemudian untuk artikulasi di lengannya wow ada bicep swivelnya ya guys jadi bisa kalian lihat disini ini ada bicep swivelnya bisa diputar-putar kayak gini oke nice lalu kemudian bisa menekuk sejauh ini oke lalu artikulasi di pergelangan tangannya diputar-putar seperti itu lalu kemudian kita lanjut ke artikulasi kaki kaki bisa ditarik turun seperti ini ya guys coba gua langsung lebih dekat ya jadi ada mekanisme bisa naik turun seperti ini ya jadi bisa ditarik turun lalu menendang ke depan ketika ditarik turun lalu menendang ke depan dia bisa menendang jauh ya guys seperti ini oke lalu kemudian menekuk ke belakangnya sedalam ini oke lalu kemudian menendang ke belakang bisa sejauh ini juga ya guys lalu kemudian artikulasi di pergelangan kakinya ke kiri ke kanan ke atas dan ke bawah dan seperti biasa SFE gua selalu bisa ditekuk di bagian ujung kakinya seperti ini ya guys jadi ya kurang lebih seperti itu untuk artikulasi dari gua gatal ogernya ini jadi berikutnya kita coba gunakan optional handnya yang megang pedangnya oke ini kita ambil tangan kanan optional hand untuk tangan kanannya seperti ini ya guys ini kalau coba kita pegangkan untuk pedangnya oke kurang lebih seperti ini guys dan ya kita kita cabut dan kita tukarkan pergelangan tangannya oke jadi seperti ini dia udah megang untuk power jar kaliburnya ya oke jadi bisa dipegang seperti ini sih hapusnya ya oke oke dan ya kurang lebih seperti itu ketika dia memegangnya lalu coba kita posein dikit ya kurang lebih seperti ini ketika dia berpose dengan pedangnya si ogern kalibur ya jadi menurut gua sih ini cukup keren untuk figur gua gatal ogernya simple tapi keren ya jadi secara kostum dia cukup polos ya warnanya merah seperti itu aja dan dari segi aksesoris juga enggak banyak cuma dapat 3 pasang optional hand dan juga senjatanya ya dan ya untuk artikulasinya sendiri terbilang cukup standar kalau menurut gua layaknya SIF figures yang lainnya jadi untuk harga 150 ringgit malaysia atau kurang lebih sekitar 500 ribu rupiah menurut gua figur Super Sentai yang satu ini cukup worth it ya apalagi kalau kalian suka dengan serialnya ya kalau kalian sudah nonton serialnya sampai tamat menurut gua ini adalah salah satu figur Super Sentai yang wajib kalian miliki dan ya gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SFV Goaz Osama Sentai King Ojar untuk Kuagata Oja seperti biasa kalau kalian masih baru di channel ini jangan lupa subscribe ke channelnya dan juga like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian dan seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya gua Felix Kusuma pamit undur diri dan Ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati